Intro Halo Migos and welcome back to Macagan Dan kali ini saya bakalan bermain game e-football lagi ya guys ya Yang dimana di video kali ini kita bakalan mencoba eksperimen ya Eksperimen apa tuh bang? Nah eksperimen disini ya seperti yang kalian tau Kalau misalnya akhir-akhir ini dunia sepak bola lagi rame-ramenya Ngejadiin Oliver Giroud sebagai keeper ya guys ya Yang dimana pas waktu penampilan seri A beberapa waktu yang lalu Dia tuh ditaruh jadi keeper gara-gara si keepernya AC9 itu kena kartu merah ya Dan disini Able Gaming mau mencoba atau bereksperimen Bagaimana kalau misalnya pemain standar dari si Oliver Giroud ini Kita jadikan jadi keeper ya Soalnya pas waktu kemarin itu Able Gaming sebenarnya mau mencoba eksperimen si Giroud versi POTW ya Tetapi sayang seribu sayang Able Gaming tidak bisa mendapatkannya Dan sekarang Able Gaming mau nyobain aja kartu pemain standarnya si Giroud ini ya Yang ada di AC9 disini kita bakal lihat saja ini dia guys Oliver Giroudnya ya Disini offernya cuma 79 dan kalian bisa lihat kemampuannya Dia cuma bisa ditempatkan di bagian depan atau jadi striker saja ya Soalnya ya maklum soalnya posisi Giroud yang aslinya itu striker guys Bukan keeper-keeper pun dia jadi keeper dadakan aja pas waktu kemarin ya Disini juga atributnya juga ya bener-bener striker bingit lah ini si Giroud ini ya Jadi target man oke kita bakal coba langsung aja Beli si Oliver Giroud ini cuma 70 ribu ya harganya Able Gaming punya 10 juta itu GP-nya sumpah kagak dipake-pake acan ya Kemudian ini dia welcome to the club untuk Giroud Ini kita akan langsung saja tempatkan jadi GK aja di 43 dong VR-nya Disini juga Able Gaming mau sekalian review beberapa pemain yang lain juga ya Pas waktu kemarin Able Gaming baru dapetin di POTW UCL Oke kita akan mencoba mencari lawannya dulu Disini Able Gaming bakal ngelawan AI aja ya tetapi levelnya level legend Kita akan lihat seberapa tangguh Giroud berada di bagian keeper kita ya Jadikan keeper utama dan disini Able Gaming kemungkinan bakal mencoba Mengganti pemain dulu yang kurang fit Oke ini dia kita akan masuk ke laganya Able United melawan Republik Korea ya Kita akan lihat bersama-sama apakah Giroud akan Melangi kecemerlangannya menjadi keeper saat laga-laga kemarin disini Kita akan lihat saja ya ini dia kita akan operkan ke belakang dulu kepada Giroud Kalian bisa lihat dengan jelas ya Giroud saya tepatkan jadi keeper dari babak pertama sampai akhir nanti ya Oke kita akan coba Oh pelanggaran saja disana Vinicius Belum apa-apa sudah dilanggar saja nih Vinicius ini Oke lemparan ke dalam dari Danilo Barela mengoper kepada Bruno Bruno mengoper kepada Kunde Oh di tackle lagi saja oleh Son Son sangat cepat sekali dia ingin merebut bola Namun mencoba direbut saja oleh Delight Delight mengoper lagi ke belakang kepada Giroud Masih Giroud mengoper ke sebelah sana Apakah ke Danilo Masih Bastoni di tengah Bastoni mengoper kepada Guti Guti mengoper kepada Bruno Bruno Barela Gabriel Jesus mengoper kepada Bruno Oh hampir saja tadi ya langsung gerak cepat saja Back dari Korea Menackle Bruno Dan sekarang Bruno lagi Masuk nampaknya pemirsa Bruno Fernandes Dengan tendangan berputarnya Gol Able United Unggul 1-0 Atas Republik Korea ya Oke kita akan langsung skip saja Dan sekarang Able United memimpin Dengan skor 1-0 Dan sekarang Republik Korea Mencoba Untuk bermain lepas saja mereka Likangin Di sebelah sana Oh Baik sekali Ditangkap oleh Giroud Apakah tadi Giroud Operkat saja kepada Delight Match is Delight Mengoper lagi saja kepada Muhammad Salah Di sana Muhammad Salah seprin Mengoper lagi saja ke tengah kepada Bruno Fernandes Masih Bruno 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 Mengoper lagi Kunde Kunde crossing Masih dapat saja Oleh pemain Back dari Korea tadi Oh Delete Cukup agresif saja dia Menackle tadi Dan sekarang ada Son Heung Min Di sebelah sana Berbahaya nampaknya Masih Son Heung Min Son Son Masih Son Mau berkata Wang Lee Jae Sung Oh Coba untuk shooting saja Tetapi ditutup ruangnya Oleh para pemain dari Able United Ditutup lagi saja Oleh Guti tadi Oke Vini dihalangi saja Tendangannya Dan sekarang lemparan ke dalam Bagi Able United Vini mengoper kepada Danilo Danilo mengoper lagi saja Ke belakang kepada Olivier Giroud Delight Mengoper lagi saja Ke bawah kepada Kunde ya Kunde mengoper kepada Bruno Bruno mengoper pada Salah Salah Mengoper lagi saja Ketengah kepada Barella Masih Barella Mengoper lagi ke belakang kepada Kunde Dan sekarang umpan Crossing Masih saja didapatkan oleh Pemain Republik Korea Tadi Namun sekarang Bola berada di kaki Oh Ditekel lagi saja Tadi Guti Dan sekarang Diambil lagi saja oleh Bruno Masih Guti Salah umpan tadi Maksudnya Oke Lee Kang In Masih dapat saja oleh Danilo ya Bolanya Dan sekarang Able Gaming mencoba Serangan balik Gabriel Jesus Gabjes Mau apa lagi saja Kepada Muhammad Salah Muhammad Salah Shooting Oh Hampir saja tadi Muhammad Salah Shootingannya Masih nyasar saja Ke bagian atas Dari gawang ya Dan sekarang Bola Berada pada Kaki Keeper Republik Korea Kim Yo-Gwon Mau apa lagi saja Kepada Kim Jin-Soo Di sana Mau apa lagi ke belakang Mau apa lagi Ke Kim In-Jai Tadi Oh Mencoba ke tengah Nampaknya mereka Wah Hampir saja Dapat tadi oleh Danilo Dan sekarang Masih berada di kaki Ling Ang In Mau apa lagi saja Ke Hwang In-Biom DJ Sung Mau apa saja Kepada Son Hyung Min Oh Tackle yang sangat baik Sekali dari Kunde tadi ya Dan Babak pertama Telah berakhir Kita akan lanjutkan Ke babak yang kedua Dan disini Di babak yang kedua Able Gaming mau Bereksperimen guys Bagaimana Kalau misalnya Kita membiarkan Para pemain Republik Korea Ini Pada Menguasai bola Dan juga Membawanya Ke daerah pertahanan Dari Able United Tetapi sekarang Able Gaming mau Coba dulu Memperbesar keunggulannya Gabjes bawa kepada Vini Oh Hampir saja Tadi Vini Tipis saja Di pinggir Dari gawang Tendangannya Dan sekarang Bola Goal kick saja Di keeper Republik Korea Juhyunwo Mau berpada Kim Yongguon Kepali lagi Kepada keeper Oke Kita akan coba guys Oke Kita akan coba Rebut dulu saja Barela Mau berpada Gabjes Gabjes Mau berpada lagi Kepada Vini Malah offside Nampaknya Vini Padahal Able Gaming Mau banget tuh Cobain ngegolein Pake si Vini Junior Oke Kita akan Coba lagi saja Nanti ya Oke Dan sekarang Bola berada Di keeper Mau apa lagi Dekat Oh Masih bisa didapatkan Nicolo Barella Mengoper kepada Gabjes disana Ah Gabjes Terlalu lambat saja Tadi reaksinya Oke Kita akan coba dulu guys Kita akan Biarkan mereka nyerang ya Oke disini Ada son Kita lihat Son Hyumin Son Hyumin Son Hyumin Ah Apa yang terjadi guys Jerut Ya pala pelang Ngaplong Malum lah ya Pemain standar Si jerutnya ini Bukan pemain POTW Soalnya OVRnya juga Pas satu ditempatin Keeper Cuman 43 Kita akan lihat sekali lagi Yang dimana Kalian bisa lihat Jerutnya Malah pelang Ngaplongo Tuh kan Padahal Kalau misalnya Keeper Yang beneran tuh Pasti bakal Langsung ditepis tuh Ini Si jerut Malah pelang Ngaplongo Oke Kita akan lihat Lagi sekali lagi Dari jarak yang dekat Kali ini guys Oke Son Hyumin Nendang Iya Jerutnya Malah ngeliat Bolanya masuk Kedalam gawang Begitu saja Ya guys ya Skor sekarang Jadi satu sama Dan sekarang Abla Gaming Mau mencoba Ya Apa itu namanya Mempertahankan Redukan Atau enggak Nambah angka ya Oke Kita akan lihat lagi Ini lagi serangan nih Korea Republik Korea nih Oke Kita akan lihat Son Hyumin ya Son Hyumin Mengoper kepada Wang Inbyom Kita akan coba Saja guys Apakah masuk Malah dihalangi Oleh Bastoni Oke Gak apa-apa Kita bakal cobain saja Memanfaatkan momentum ini Buat serangan balik Ayo Vini 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 berlari Vini berlari Dengan gocekannya Kesana kemari Aduh Vini nya Malah letoi guys Pas waktu di tackle Oke Kita akan coba Biarin lagi saja Oke Kita akan lihat Wang Hichan Aih Malah masuk lagi Gak tuh Tapi at least tadi Jerutnya Ada usaha Buat nepis ya Oke Tidak apa-apa Langsung kehausan Gak tuh si Jerutnya Kecapean guys Siapa jadi keeper Katanya guys Kita akan lihat lagi Sekali lagi ya Ini si Jerut ya Oke Diem aja disana Dan At least dia Sudah berusaha Mau menepis bola itu ya Langsung marah-marah Sendiri dia loh Oke Kita akan lihat lagi guys Dari dekat guys Itu dia bolanya Iya Iya Oke Skor jadi 2-1 ya 1-2 maksudnya 2 buat Republik Korea Dan 1 buat Ableh United Oke Kita akan coba lagi saja Oke Gabjes disini Vini Ayo Vini Shooting Vini Aduh Malah ditutup ya Oke Bola keluar lapangan Dan throw in Nampaknya lemparan ke dalam Untuk Ableh United disini Oke Kita akan coba Danilo yang akan Melempar Dan sekarang Vini Au Dilanggar lagi ya Vini tadi Wah sumpah guys Vini ini banyak yang dilanggar guys Banyak yang dilanggar si Vini ya Ya Maklumlah soalnya si Vini Itu pemain sayap Dan juga lincah ya Oke Kita akan coba Disini ada tendangan bebas Kita bakal coba Oper yang dekat aja lah ya Oke Danilo Danilo dari sana Kita akan coba shooting Aduh Malah kena Oke Kita akan coba lagi guys Membiarkan mereka Menyerang dari Bagian tengah ya Oke Kita akan lihat Oke Biarkan mereka Biarkan mereka Jangan tutup ruangnya Jangan tutup ruangnya Oke oke Kita akan coba Membuat para pemain Dari Ableh United Menjauh ya Oke Kita akan lihat disini guys Apakah Giroud bisa Aduh Kembali Pelangap longok lagi Si Giroud ya Malah kaget dia Pas waktu tadi Tiba-tiba ada yang Nyundul Dari bagian atas Ya ampun Dan sekarang Republik Korea Memimpin dengan Score 31 Ya weh Ayo Katanya Ayo Lebih semangat lagi Ayo Aduh Giroud yang malang Giroud yang malang Oke kita akan lihat lagi guys Bagaimana skema goalnya Ya ampun Ya ampun Giroudnya Malah diem Begitu aja Dong Oke 1364 Sekarang Ableh Gaming Jauh Semakin tertinggal ya Kita akan coba Lagi saja Menggunakan Taktik serangan Balik Ableh Gaming Barela Mau oper pada Gabjes Gabjes Shooting Aduh Nah maunya tuh Kayak gitu guys Si Giroud itu ya Yang Ableh Gaming Harapkan Cobain aja Kalau misalnya Giroud Coba tepis Sekali aja Tendangan Ableh Gaming Udah Bahagia banget tuh Lihat si Giroud Bisa nepis Tendangan Oke kita akan mencoba Melakukan pergantian Pemain dulu ya Kita akan lihat dulu Siapa yang pantas Buat diganti Mungkin Rodri Ya Rodri bakal kita masukkan Gantiin Guti Dan kemudian Comeni juga bakal Kita gantiin Bruno Dan kemudian Bang Dodo Kita akan masukkan Ya guys Sang supersub Kita semua Dan kemudian Siapa lagi Yang bakal kita Ganti ya Oke Mungkin seperti ini Dulu saja Tidak apa-apalah ya Kita akan Langsung lanjutkan Ke Sepak pojok kita guys Ini dia Yang akan mengambil Sepak pojok adalah Barela sekarang Dan kita akan coba Crossing saja Hampir saja Tadi Vini Mencetak golnya ya Dan sekarang delete Aduh Oke Wang Ijo Nampaknya kalian bisa lihat guys Kita akan biarkan Wang Ijo ya Oke Sok Shooting Bruk Alah Jirutnya malah Pelangga Plongo lagi guys Pelangga Plongo Part 3 berarti ya Ini si Jirut Aduh Delight sampai Tidak percaya Timnya bisa dibobol Part 1 Seperti ini Sorry Delight Soalnya disini Aku pun lagi Mau eksperimen ya Bukan ngincer Menangkal Atau imbang Ini Kita akan lihat saja Bagaimana Jirut Pemain standar Card ini Dijadiin keeper gitu Apakah Sama-sama bagus Atau gimana ya Guys ya Dan nyatanya Kalian bisa lihat Sendiri lah ya Oke Dan disini Nampaknya bola lepas Vinicius Junior Shooting Masuk nampaknya ya Guys ya Walaupun Kita tidak berhasil menang Tetapi At least Able Gaming Puas ya Soalnya dari tadi Able Gaming Mau lihat si Vinicius Junior Ngegoalin ya Oke Dan sekarang Vinicius Junior Alhamdulillah Sudah bisa Mencetak Goalnya ya Untuk Able United Kalian bisa lihat Oke Dari kesalahan Back dari Korea Dan sekarang Vinicius Junior Berhasil mencetak Goal Saat melawan Republik Korea Ini kalian bisa lihat Kesalahan Dan kemudian Vinicius Langsung saja Eksekusi Bolanya Kegawang Dan skor Menjadi 2-4 Nampaknya sekarang Able United 2 Dan Republik Korea 4 ya Masih lumayan Tertinggal jauh Tetapi disana Waktu menunjukkan Sampai 6 menit Tambahan waktunya Ya masih ada Waktu lah ya Kita untuk At least Imbang lah ya Imbang 4 sama Tetapi kita akan Coba saja Salah Masih bisa Nampaknya mengejar bola Salah Aduh Ronaldo Kurang Cepat nampaknya tadi Untuk merebut bolanya Kembali Dan sekarang Aduh Kunde udah mulai Lemes ya guys ya Ya Dan nampaknya Pertandingan Sudah berakhir Skor 2-4 Terpampang disana Dan juga Terpampang juga Sinyalnya langsung Ilang ya guys ya Emang sih Gara-gara pas Sotu dari tadi juga Sinyal wifi Abel gaming Udah Gak tau kemana ya Oke guys Mungkin saya menulis aja Eksperimen kali ini Adios Amigos